Pemirsa dalam penegakan keadilan yang restoratif justice, Kejaksaan Negeri Jampi dan pihak pengurus LAM dan BAMUS, kecamatan yang ada di Jampi, bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Senin 9 Oktober 2023 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Jampi. Pihak pengurus LAM dan BAMUS kecamatan yang ada di Jampi hadiri acara tanda tangan perjanjian kerjasama terkait pendirian rumah restoratif justice atau rumah perdamaian di setiap kecamatan sekota Jampi. Ingratu pun selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jampi dan turut dihadiri juga Putra Absorasi Puan, Ketua DPRD Kota Jampi, dan Nawawi Ismail, Ketua LAM Kota Jampi. Di acara penandatanganan MOU tersebut juga melakukan seremonial penyerahan papan nama rumah perkecamatan. Alhamdulillah, puji sebut kita banyakkan diri Rata Allah SWT, artinya apa yang kami inisiasi di inisiasi oleh Pak Kajati, kami breakdown juga untuk pelaksanannya di wilayah Kota Jambi untuk menderikan rumah perdamaian atau rumah restoratif justice di 11 kecamatan dan 11 pengurus LAM dan BAMUS Melayu Kota Jambi. Kemudian dihadiri juga oleh Bapak Ketua Lembaga dan Masyarakat Kota Jambi, Pak Sekretaris, dan tadi dengan Pak Ketua DPRD. Artinya, saya yakin segala stakeholder di Kota Jambi ini sangat mendukung penuh upaya-upaya untuk pelaksanaan restoratif justice. Artinya, tidak semua, tidak harus kita bawa perkara pemasalahan ke pengadilan, tapi bisa kita selesaikan di tengah-tengah lingkungan kita sendiri di tengah-tengah kota masyarakat. Jadi, kami telah melaksanakan ada lima perkara restoratif justice di tahun 2023, turut-turutannya itu ada perkara penganiayaan yang di inisiasi oleh LAM Jambi, kemudian ada dari pencurian, kemudian ada perkara penadahan yang Alhamdulillah bisa kita laksanakan memang melalui program restoratif justice. Memang tidak mudah, urut-urutannya itu kita melaksanakan dulu di internal di Ketua Jambi, kemudian melaporkannya ke kejahatan tinggi dan meneruskan ke kejahatan agung yang diutuskan nanti oleh Bapak Jambi. Tapi, kalau semuanya kita berperoleh penuh, tidak lama prosesnya, hanya seminggu kemarin, hanya seminggu, usaha Alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan baik. Diketahui rumah perdamaian atau rumah restoratif justice ini dibangun di seplas kejamatan Jambi dan juga seplas pengurus sebagai adat Melayu kota Jambi. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Ingratu pun juga menyampaikan peresmiannya akan dilaksanakan serentah, mungkin di akhir bulan ini. Dia resmikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Jambi. Bukan hanya di Kota Jambi saja, tapi di seluruh Provinsi Jambi. Kami dari dalam Kota Jambi berbahagia sekali dengan adanya panggilan ataupun ajakan daripada Pak Riyadis untuk melaksanakan artis justice ini. Mudah-mudahan apa yang diperbuat yang akan datang lebih maju. Sebelumnya, sebelum itu kami juga banyak juga menjelaskan masalah-masalah yang kita dibangun-bangun sejauh kejamatan-kejamatan itu sudah terlaksana dengan baik juga. Tapi mungkin hal-hal yang ditentukan oleh Bapak, tapi belum terlaksana semua. Jadi berkemungkinan ada janggalnya, nah itu yang akan kami pelajari. Kami perbaiki sehingga tugas kami itu betul-betul berterlaksana dengan baik. Itu yang kami harapkan. Terima kasih telah menonton!